Intro Hai, selamat Noah Family di rumah Kembali lagi dalam Youtube channel Noah Family Kali ini Mami Noah bersama ayam-ayam Suara ayam-ayam Dalam sekten lepas dasar ini Mami Noah akan membahas sedikit Tentang batu taluran kencing Nah, banyak diantara kita yang datang ke dokter Karena mengeluh apa? Nyeri pinggang Nah, kali ini Mami Noah tidak akan membahas Tentang nyeri pinggang Karena itu sangat luas Jadi Mami Noah akan fokus pada batu saluran kencing Nah, nyeri pinggang sendiri itu kan Penyebabnya itu banyak Jadi, dari bagian luar apa bagian luar apa Dari otot kemudian masuk ke dalam Ada tulang barang Itu ada lumbosakral Nah, dalam lumbosakral itu selain tulangnya Bisa juga karena misalnya jaringan ikatnya Atau bisa juga keterlibatan saraf disitu Ada penekanan saraf Nah, itu bisa menyebabkan nyeri Atau misalnya gangguan psikologis Bisa juga menyebabkan nyeri pada pinggang Atau karena organ di dalamnya Nah, organ apa itu? Organ saluran kencing Saluran kencing itu terdiri atas apa? Dua buah ginjal Kanan-kiri Kemudian ada salurannya yang disebut ureter Kemudian ada tempat penampungan kencing itu Yang disebut dengan kandung kemi Dan untuk pengeluarannya itu disebut ureter Jadi memang Tuhan menciptakan Sudah sedemikian rupa manusia itu Sangat luar biasa sempurna Jadi dia sudah memberikan ginjal kanan-kiri Walaupun memang Ada juga kelainan-kelainan Misalnya kelainan pungenital Yang satu ginjal Atau ureternya dua Ureternya dua Nah, itu tidak memiliki bahas pada saat ini Nah, jika pasien datang dengan nyeri pinggang Nah, tentunya dokter akan memeriksa Secara keseluruhan Baik itu anam basis Pemeriksaan fisik Kemudian nanti ada diagnostik penjang Nah, tujuannya apa? Untuk mendiferensial diagnosi Penyakit-penyakit lain yang menyebabkan nyeri pinggang Nah, selain daripada nyeri pinggang tersebut Pasien juga akan Banyak ada yang mengeluh Ada kencing darah Atau yang kita sebut dengan hematuria Atau misalnya Dia kencing ada pasir-pasirnya Atau pada saat dia buang air kecil Itu adalah geluhan nyeri Itu salah satu adalah Tanda-tanda daripada Batu pada saluran kencing Nah, kalau bicara dengan Berbicara tentang Batu saluran kencing Jadi mulai dari ginjal Kemudian ureternya Salurannya Kemudian pada kandung kencing Nah, atau pada pembuangan atau ureter Nah, Mamedo akan men-share faktor-faktor risiko air apa Yang kira-kira yang mempengaruhi Sehingga orang tersebut mengalami Batu saluran kencing Salah satunya Bisa karena Faktor usia Biasanya pada 30-60 tahun Kemudian Faktor risiko yang lain Misalnya pada jenis keamin Mohon maaf ya Para laki-laki Memang dari penelitian kebanyakan Pada laki-laki Karena dikatakan bahwa Laki-laki itu cenderung sedikit Mengekskresikan sitrat Dan banyak mengekskresikan kalsium Jadi Kemungkinan besar Untuk mengalami batu pada saluran ginjal Itu lebih banyak pada laki-laki Nah, kemudian Selain itu Pengaruh terhadap Ya, penyakit Misalnya apa ya Infeksi saluran kencing Yang berulang Atau misalnya Diet Diet Jadi intake cairan Minumnya cairan yang kurang Kebiasaan minum sedikit Yang menyebabkan terjadi dehidrasi Atau ada juga yang Faktor-faktor keturunannya Misalnya Ada berhubungan dengan Mukoprotein Yaitu Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Para ahli-ahli kita Nah, atau banyak hal yang menyebabkan Sehingga seorang itu berisiko Terhadap Terjadinya batu saluran kecing Saat dokter sudah mulai Mengkerucutkan Mengkerucutkan Diagnosanya Sebagai pembuktiannya Dia akan melakukan Pemeriksaan Diagnosi penenjang Tambahan Yaitu pemeriksaan Selain laboratorium Ya otomatis Pemeriksaan Radiologi Nah Sekarang kita berbicara tentang Pemeriksaan radiologi Pemeriksaan Kasus Batu Saluran kecing Pada radiologi Jadi itu ada Empat ya Yang akan kita Yang modalitas yang digunakan Yaitu Pertama Foto Ronsen Parut Jadi foto polos abdomen Kemudian Yang kedua Bisa dilakukan Dengan pemeriksaan Ultrasonografi Atau SG Kemudian bisa dengan City scan Kemudian bisa Dengan untuk Pemeriksaan Fungsi ginjal Sendiri Yaitu Dengan Menggunakan Pemeriksaan Intravenous Pielografi Nah Kalau dengan foto Jadi kalau pasien datang Nanti Dokter akan Meminta Untuk melakukan Foto polos abdomen Itu gunanya Untuk apa Untuk melihat Apakah Ada batu Di Saluran kecing Itu sendiri Jadi Pada Foto polos abdomen Kita akan melihat Batu itu warna putih Atau Kalau bahasa Daripada Radiologi Itu adalah Radio opak Nah Itu pun Tidak semua Batu itu Akan berwarna putih Pada foto Karena ada Batu-batu tertentu Yang memang Dia tidak akan Berwarna putih Tetapi Dia radiolusen Nah Batu yang menyebabkan Putih itu Contohnya Misalnya yang mengandung Kalsium Fosoksalat Ataupun Kalsium Fosfat Nah Kalau yang Radiolusen Ya itu Contohnya Uri Uri Acid Nah itu Yang bisa Menyebabkan Dia Tidak terlihat Pada Foto polos Perut Atau Foto polos Polos abdomen Nah Setelah itu Dokter bisa Mempertimbangkan Misalnya untuk Membutuhkan Lebih lanjut Bisa dengan USG Abdomen Atau USG Urologi Nah Dengan USG Urologi Jadi nanti Pasien Oh Kalau mau Persiapannya Itu Ya pasien Harus Tahan Kencing Supaya Nanti Pada saat Pemeriksaan Dari ginjal Sampai kandung Kencinya Sudah penuh Dan Baik Paling Baik Untuk Paling bagus Untuk Dilakukan Evaluasi Nah Dari USG Itu Sendiri Tidak Hanya Untuk Melihat Batunya Sendiri Tetapi Komplikasi Apa Aja Yang Sudah Terjadi Pada Saluran Kencinya Itu Sendiri Misalnya Pada Ginjal Apakah Sudah Terjadi Pembengkakan Sudah Terjadi Hidronefrosis Atau Tidak Jadi Pada Saat Misalnya Ada Batu Itu Bisa Kita Evaluasi Apakah Ada Penyumbatan Ada Obstruksi Atau Tidak Jadi Logikanya Kalau Misalnya Dari Ginjal Dari Seluruh Saluran Itu Kalau Misalnya Ada Penyumbatan Berarti Yang Cairannya Tidak Turun Kebawah Otomatis Biarkan Terjadi Pembendungan Demikian Pula Dengan Pada Batu Saluran Kencing Atau Misalnya Batunya Di Ureter Batunya Di Ureter Berarti Urin Yang Ada Di Ginjal Tidak Turun Sampai Kebawah Tidak Sampai Dikandung Kencing Menyebabkan Terjadi Bendungan Pada Ginjal Nah Itu Yang Sebut Dengan Hidronekrosis Lain USG Kita Bisa Juga Melakukan Pemeriksaan Dengan Menggunakan City Scan City Scan Itu Bisa Dengan Kontras Dan Tanpa Kontras Kita Sebut Dengan City Tonografi Hanya Untuk Melihat Adanya Batu Posisi Lokasi Ukuran Densitas Batunya Apa Itu Akan Berhubungan Dengan Tindakan Dari Dokter Spesialis Beda Atau Spesialis Beda Urologi Nah Kalau Misalnya Untuk Kita Menilai Fungsi Kita Bisa Menambahkan Kontras Pada City Scan Jadi Kita Bisa Menilai Selain Daripada Penyebabnya Anatomi Daripada Saluran Bencing Itu Sendiri Batunya Kelainan Kita Juga Bisa Menilai Fungsi Dari Ginjal Itu Sendiri Dengan Mendambahkan Kontras Nah Jadi Untuk Fungsi Ginjal Sendiri Ada Pemeriksaan Yang Lain Jadi Kalau Misalnya Sudah Ada Batu Terdiagnosa Batu Kemudian Dokter Curi Oh Ini Sudah Dipembangkakan Nah Kita Coba Periksa Lagi Apa Kita Akan Evaluasi Lagi Untuk Fungsinya Nah Fungsinya Sendiri Itu Ada Pemeriksaan Khusus Namanya Intravenospielografi Jadi Itu Nanti Akan Disuntikan Kontras Media Di Pembulu Darah Kita Kemudian Kita Akan Melihat Ginjalnya Oh Ini Kontrasnya Masuk Ke Ginjal Kemudian Setelah Diginjal Dia Dikeluarkan Tidak Contrasnya Akan Terlihat Disitu Kalau Misalnya Ada Batu Ih Ada Batu Disini Dia Kontrasnya Tidak Akan Tidak Akan Melewati Batu Itu Jadi Akan Kita Lihat Oh Masalahnya Ada Disini Kemudian Bisa Juga Melihat Kelainan Kelainan Yang Lain Nah Jadi Sahabat Noah Family Di Rumah Hanya Ini Saja Informasi Sedikit Yang Memiliki Share Kepada Sahabat Noah Family Di Rumah Kalau Kita Misalnya Ada Keluhan Nyeri Pinggang Buang air Kecil Ada Darah Pasti Mungkin Akan Dipriksa Secara Detail Oleh Dokter Akan Dipriksa Fisik Di Anamnesa Di Fisik Kemudian Dipriksa Laboratorium Dan Salah Satunya Yaitu Dengan Melakukan Diagnostik Penunjang Yaitu Pemeriksaan Radiologi Jadi Foto Polos Perut Kemudian Bisa Mungkin Dengan USG Atau Bisa Juga Dengan Kalau Misalnya Belum Terdeteksi Bisa Dengan City Scan Atau Untuk Periksa Fungsi Ginjal Akan Diperiksa Dengan Intravenous Filography Atau City Scan Dengan Menggunakan Kontras Jadi Begitu Sahabat Noir Family Di Rumah Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Perlumuh Ditanyakan Bisa Di Comment Atau Misalnya Ada Ide-ide Untuk Mami Di 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 Terima kasih.